Baik, nah sahabatku di sesi yang kedua ini saya akan sampaikan ada satu kalimat yang mungkin ini agak janggal karena kalimatnya bertolak belakang Sibuk dalam diam gitu Dalam diam itu bisa sibuk? Bisa Bisa, ya kan? Bisa dong Sangat-sangat logika sebetulnya, jadi bukan berarti diam itu tidak sibuk Ketika ada seseorang nikah ngakim yang dia punya niatan buruk Lalu ia mencoba untuk tidak melakukan, tidak bergerak dan dia diam Diamnya sibuk dalam dirinya Sibuk pasti, sibuk mengekang nafsunya, ya kan? Sibuk untuk mencoba untuk tidak berbuat Padahal bisikannya, syahwatnya, menggoda Itu sibuk yang luar biasa Meskipun tindakannya tidak kelihatan Jadi sesuatu yang diam, belum tentu diam itu tidak aktif Diam dalam rangka untuk tidak berbuat maksiat Itu sibuknya luar biasa Jadi kalau bergerak untuk mencapai kebaikan, kelihatan Bergerak untuk mencapai kebaikan itu kelihatan Tapi diam dalam mencegah sesuatu yang buruk, itu luar biasa Makanya pahala sabar lebih besar dibanding pahala syukur Contohnya begini, jadi kalau orang bersyukur itu ada sesuatu yang dilakukan Bersyukur karena ilmunya dia takleh mengajarkan Bersyukur atas harta yang diberikan, dia bisa berinfak, bisa bersedekah Apapun syukur itu ada wujud yang dilakukan Ada tindakan yang dilakukan Tapi kalau sabar, meskipun tidak ada yang dilakukan Dia bisa mendapatkan pahala sabar Makanya tak berbatas pahala sabar itu Makanya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar Jadi dalam kekurangannya dia bersabar Tidak bergerak hatinya untuk zolim Tidak bergerak hatinya untuk mencuri Tidak bergerak hatinya untuk merampas harta orang lain Dalam diamnya, dalam kesabaran itu Pahalanya besar Jadi diam dalam kondisi begitu bukan diam pasif Tapi diamnya tetap aktif Diam seperti ini kita sebut namanya Diam yang tadi Dalam diamnya dia sibuk Jadi ketika memang kita harus tidak berbuat apa-apa Maka diam artinya diam yang sibuk Sibuknya ngapain bang? Sibuk dalam perencanaan Sibuk dalam belajar Sibuk dalam bereksperimen Sibuk dalam bertafakur Sibuk dalam mengevaluasi Itu diam tuh Nah nanti kita tunggu waktunya Nah gitu Jadi ketika diamnya seseorang Itu bukan diam tidak berarti Tidak bertindak Tapi diamnya orang dalam kebaikan Itu tetap sibuk Dan menunggu waktunya Dimana dia bisa bertindak secara actionnya Jadi memang kalau sebelum waktunya ujiannya Kita gak bisa ujihan Ya harus nunggu gitu Nah diamnya disitu adalah kita menyibukkan diri Orang-orang yang dia menyibukkan diri di dalam diamnya Maka ketika waktunya datang Itu dia akan dimudahkan Terima kasih telah menonton